Saya dapat panggilan untuk klarifikasi, inilah yang diserang-serang terus oleh ya biasalah pendukung di sebelah. Saya menjelaskan apa yang dituduhkan kepada saya. Mereka mengatakan saya melakukan pencemaran, itu adalah perkara yang saya laporkan. Saya mendapat puasa dari LSM dan ada beberapa orang saksi, harusnya proses ini fokus. Nah jadi ternyata si HP ini melaporkan postingan berita yang ada kaitannya dengan surat pernyataan saksi-saksi itu. Si HP ini melaporkan postingan berita yang ada kaitannya dengan surat pernyataan saksi-saksi itu. Dua jam saja saya diperiksa saksi. Klarifikasi? Klarifikasi, tapi ya masih panjang banget. Oh masih panjang, masih panjang. Tapi inti dari persoalan ini adalah, bukan dia melaporkan saya ke 2020 atau 2017 laporan palsu, bukan itu. Bukan saya mengatakan bahwa dia adalah pelakunya, itu saya tegaskan lagi. Saya dalam BAP menyampaikan itu. Kemudian karena perkembangan orang ini semakin liar, jadi saya akan melaporkan beberapa laporan lagi. Telah menggiring, ini dilakukan oleh dua artis. Satu artis yang pengecara, satu artis yang mantan prostitusi. NM itu juga? Iya, NM. Pasal 27, pasal 35. Apa itu? Pengecara nama baik, mereka yasa data elektronik ya, gambar, foto, dan sebagainya. Dan agar semua tahu bahwa yang kita laporkan ini adalah perilaku. Perlaku sombong, menghina, memfitnah yang terjadi oleh mereka. Saya ini enggak punya urusan apa-apa dengan namanya Hotman Paris. Tapi tiap hari, tiap positingan selalu mempermalukan seni kerjanya. Oleh karena itu kita anggap ini orang, apakah hidupnya hanya bekerjanya untuk mengusik kebahagiaan saya saja. Saya akan hadapi dan saya akan proses. Tapi lu laporin gue, mana hasilnya? Cepat buktikan, karena saya sudah, laporan polisi saya sudah berjalan. Pemalu lah beritanya. Kita punya baju mahal, dibilang murah kan? Kalau orang dibilang murah ya marah. Sebenarnya kalau enggak dihina-hina sih, tapi digiring gitu. Ada kayak suatu kepuasan kalau berhasil. Dianggap itu brilliant otaknya kalau bisa mempermalukan Parhat Abbas. Dianggap itu brilliant otaknya kalau bisa mempermalukan Parhat Abbas. Mereka ini mulai menggiring ya. Mulai dari perjalanan saya ke Eropa, ke SIS, ke PBB. Mulai ternyata naik pesawat, ekonomi, dan baju saya yang sekian juta, dibilang harga 200 ribu. Kalau saya diam, nanti dibilang takut ya kita ajar aja. Gue enggak takut sama lo. Gue enggak takut sama lo. Proses mereka menggiring status sosial kita jadi orang miskin dan jadi orang terhina, itu dilakukan oleh mereka. Saya hanya berpikir, kalau orang tua saya stop, stop, stop. Ini enggak bisa didiamin gitu. Saya tidak ada rival, jangan bicara rival saya. Dia bukan rival saya yang suka nyinyit. Beda dunia saya internasional. Beda dunia saya internasional. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.